Kepala Desa Lumasebu, Silas Lambiombir, Kecematan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama semua perangkat dan masyarakat melakukan kegiatan kerja bakti gotong royong Jumat Bersih. Guna meningkatkan PAD di sektor pariwisata, Kepala Desa Lumasebu bersama perangkat desa dan masyarakat menggelar kegiatan kerja bakti Jumat Bersih. Kegiatan Jumat Bersih ini merupakan salah satu dari program-program yang saat ini dijalankan. Sesuai dengan program penetapan yang sudah ditetapkan dalam RKPDS, guna peningkatan PAD desa lewat BUMDES dan akan difokuskan pada retribusi tempat wisata tersebut. Kepala Desa Lumasebu yang diwawancarai Meluka TV mengatakan maksud dan tujuan dari Jumat Bersih ini supaya masyarakat bisa hidup sehat dengan membersihkan saluran-saluran air. Biar jangan ada jentik-jentik nyamuk serta bakteri. Sila juga menambahkan selain pembersihan lingkungan masyarakat, kegiatan Jumat Bersih juga akan dipusatkan pada daerah wisata. Guna menambah income desa, dalam hal ini revitalisasi BUMDES diperlukan. Selain itu juga dalam waktu dekat, pemerintah desa Lumasebu akan melakukan revitalisasi BUMDES untuk menjawab income dan PAD desa tersebut. Ya baik, terkait dengan program Jumat Bersih ini memang bagian adalah program Bapak Kepala Desa dalam rangka untuk menata kebersihan lingkungan baik yang ada di tengah-tengah desa dan lebih terfokus pada daerah para wisata. Oleh karena daerah ini merupakan jalan transit, transit yang mendena dan merupakan tempat persenggahan bagi para pengunjung, bahkan para penumpang yang datang, sekaligus bisa menghempiri para masyarakat yang berjualan di sekitar untuk mendapat keuntungan lewat pendapatan mereka. Dan inisiatif pemerintah desa ke depan akan menata kembali posisi dan kedudukan tempat wisata ini agar bisa menghadirkan pendapatan bagi desa sendiri. Karena itu merupakan salah satu program yang telah diangkat dan akan direncanakan dan dijalankan untuk tahun ini. Harapan Bapak sendiri kepada masyarakat sebagai tokoh masyarakat maupun tokoh pemerintah seperti apa? Di harapannya ke depan program ini tetap berlangsung dan bisa mendatangkan salah satu bagian kesejahteraan bagi kita masyarakat. Untuk terutama di tempat wisata ya? Ya, untuk terutama di tempat wisata bukan saja untuk seluruh masyarakat tetapi untuk pendapatan masuk kekas desa. Sementara itu salah satu tokoh masyarakat, Mesak Lebu-Lebu yang juga perangkat desa, saat diwawancarai terkait program pemerintah desa mengatakan program Jumat Bersih ini adalah program rutin kepala desa dalam rangka untuk menata kebersihan lingkungan dan lebih terfokus pada tempat pariwisata. Mesak juga menambahkan desa Lebu-Lebu merupakan tempat transit bagi masyarakat yang ingin kelarat dan sebaliknya ke Somlaki, sehingga tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata. Kedepannya, pemerintah desa berencana menata tempat wisata dengan menyediakan area parkir kendaraan, baik mobil maupun motor, dan retribusi parkiran dan akan ditetapkan di dalam perdes. Ya, maksud dan tujuan Jumat Bersih ini diadakan agar supaya masyarakat bisa hidup sehat, minimal membersihkan saluran-saluran air untuk jentik-jentik nyamuk tidak bisa berkembang biak. Nah, tapi pada proses untuk selanjutnya itu ada berpusat pada daerah wisata, agar supaya bisa menambah income desa, dalam hal ini revitalisasi BUMDES diperlukan. Dalam waktu dekat, saya serta teman-teman pemerintah desa akan melakukan revitalisasi BUMDES untuk menjawab income desa tersebut. Nah, boleh tahu Pak, Bapak mungkin sudah menjelang 100 hari ini. Program apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah desa dan Bapak Kades sendiri? Ada beberapa program yang sudah dimuat dalam rencana kerja pemerintah desa yang sudah ditetapkan, dalam waktu dekat ini akan kami laksanakan. Harapan Bapak Kades kepada masyarakat sendiri apa? Harapan saya agar supaya saling membahu, bantu pemerintah desa, agar supaya semua elemen masyarakat, semua bisa merasakan program-program yang diturunkan dari pemerintah desa. Terima kasih telah menonton!